Halo Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Arga TR ya teman-teman Nah di video kali ini aku ingin bahas tentang persivitian di dunia Matic ya teman-teman Nah aku ingin bahas apa? Aku ingin bahas tentang roller Nah dari roller original motor Honda dan Yamaha itu ada perbedaan cara pasang ya teman-teman Nah mari kita bahas tentang tipsnya saat memasang roller original Honda maupun Yamaha ya teman-teman Nah ini mumpung aku lagi bongkar CVT, nah ini bongkar CVT ya teman-teman Mari kita bahas roller pada motor Matic Nah ini rollernya dari Yamaha NMAX, nah ini roller dari BitFI atau Bit Injection ya teman-teman Nah disini kalau dari dimensinya tentu sangat berbeda banget untuk Bit dan NMAX Jadi tidak bisa saling tukar atau saling substitusi Nah kalau dari perbedaannya itu ada perbedaan cara pasangnya ya teman-teman Untuk roller NMAX itu sisi sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama ya teman-teman Masuknya sama itu ketebalan yang ini ada semacam deck Ini ketebalan bagian plastiknya ini sama ya teman-teman Sisi kanan dan sisi kiri Kalau roller dari Honda itu ada perbedaan Nah bisa dilihat ini decknya Apa ya bisa dibilang apa ini semacam ya mungkin stopper atau gimana Pokoknya bagian plastiknya ini yang lebih tebal Ini kan tipis, nah sebelah sini ini tebal ya teman-teman Nah kan terlihat berbeda Nah kalau dari Yamaha itu sama ya teman-teman, sama tebalnya Nah cara pasangnya pun ini berbeda Nah kita ambil rumah roller Kalau untuk Yamaha, untuk Yamaha ini bolak-balik sama Maksudnya bolak-balik, nah seperti ini Atau seperti ini, ini sama saja ya teman-teman Kita asal taruh seperti ini Asal taruh seperti ini Ini enggak masalah Kalau untuk Yamaha Nah kalau untuk Honda, perhatikan bagian Deck yang tebalnya berbeda tadi ya teman-teman Nah kalau aku, ini versi aku ya Ini deck yang lebih tebal ini Taruh di sebelah kanan Taruh di sebelah kanan Ini tangan kanan ya, ini tangan kanan Taruh di sebelah kanan Dan jalur rumah rollernya ini taruh di bagian bawah seperti ini Ini taruh di sebelah kanan seperti ini Nah ini kan kebetulan tidak masuk ya Roller bit di jalur rumah roller NMAG Nah ini hanya sebagai contoh ya teman-teman Nah intinya yang bagian tebal Tebal di sebelah kanan Kanan, kanan ya Perhatikan, kalau di bagian atas Ya di sebelah kiri Bagian tebal di sebelah kiri Nah kenapa kok seperti itu Ini sedikit aku bahas ya teman-teman Nah ketika rumah roller ini bekerja Atau berputar Ini kan berputarnya seperti ini ya teman-teman Ini berputar ke depan Seret lah Seret Nah seperti ini ya Jadi Untuk rollernya Itu pasti ada gaya Menolak atau gaya gimana ya Terbanting ya teman-teman Jadi misalkan rollernya gini Ada hentakan Dari putaran rumah roller Terus lah seperti ini Kan ini akan membentur dinding bagian sini Seperti ini Seperti ini Nah Jadi roller dari Honda Ini dikasih stopper seperti ini Seperti ini Jadi biar stoppernya ini menghantam Bagian dinding yang sebelah sini Jadi bagian dinding yang sebelah sini ya teman-teman Sebelah sini Ini Nah ini stoppernya taruh sebelah sini Kalau di sini ya taruh sebelah sini Lalu di sini ya sebelah sini Ya pokoknya sama Sebelah kanan Kalau berada di bawah Ya biar menghentikan Atau ya Biar roller ini lebih aman Set Nah seperti ini Ya biar Mungkin Mungkin biar lebih slide-nya Proses Ngeslide-nya Atau proses bergeraknya itu ya Bagian Sisi sebelah sini itu Masih ada tumpuan ya teman-teman Mungkin seperti itu maksudnya Tapi untuk Yamaha itu tebelnya sama Yang tidak tebel tidak tipis Jadi antara tengah-tengahnya ini Untuk roller Honda kan ini tebel Ini tipis banget Ya Kalau untuk roller Yamaha Ini ya Mungkin bisa dibilang ini Tengah-tengahnya antara tebel dan tipisnya ini Jadi untuk roller Yamaha itu Bolak-balik sama ya teman-teman Nah seperti itu Jadi kalau untuk dimensi itu Pastinya berbeda banget Untuk NMAX dan BitFI itu Sangat berbeda Kalau untuk Honda Itu Roller yang sama dengan Roller BitFI Ya mulai BitFI Lalu ScoopyFI Vario Fi 110 Dan Vario Carbu Itu sama semua Untuk dimensinya Saling tukar-menukar Sangat bisa banget Yang membedakan hanya Bobot rollernya Itu berbeda Nah kalau untuk Vario 125 KZR Vario 150 125 LED Sampai Vario 125 150 New Bahkan sampai Gen New Atau Bit KOJ Itu sama ya teman-teman Untuk Dimensinya tentunya Tapi untuk berat rollernya Itu berbeda-beda Kalau untuk Yamaha Itu mulai Yamaha Mio M3 Terus Mio Z Terus NMAX Lexi IROC Setahu aku Dimensinya sama Jadi bisa saling tukar-menukar Beda kalau dari Mio Carbu Itu lebih kecil Dan untuk Honda Ada yang lebih kecil lagi Itu dari seri Bit Carbu Seperti itu ya teman-teman Nah intinya Pembahasan kali ini Pembahasan cara pasang Roller Honda Dan roller Yamaha Itu cara pasangnya Berbeda ya teman-teman Jadi saat pasang Perhatikan Sisi tebal Dan sisi yang tipis dulu Jangan asal pasang saja Biar rollernya ini Lebih awet Dan juga rumah rollernya Lebih awet juga ya teman-teman Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton